Yang saya hormati, Bapak Wakil Sewilayah Kabupaten Meks, hormati Bapak Panitra, Bapak Sekupadis, yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama setelah pagi kita berolahraga, tenis, dan lanjut makan siap. Saat ini kita dalam keadaan segar buka. Atas nama Ketua Torwi saya mengucapkan terima kasih kepada P.A. Garut sebagai sohibul baik yang sudah benar-benar menjamu kita semua, menjamu di lapangan, menjamu di rumah makan. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada Bapak-Bapak di Garut semuanya secara khusus dan umumnya kita semuanya. Bapak, Bapak, Bapak yang saya hormati, saya menyelamat Ketua Torwi yang belum lama, baru tiga kali pertemuan ya, bersama Bapak Panitra sebagai pendahara Torwi dan Ketua Petas sebagai sekretaris Torwi. sehingga tidak, belum banyak program yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Hanya beberapa pertemuan, Alhamdulillah kita ada pembaruan. Setiap korwil selalu ada, dimulai dengan lapang, di lapang dulu, tenis. Apalagi Ketua Jelnis, sangat semangat. Luar biasa, Bulu-Bulu. Terima kasih. Jadi, memang, dan akan kita programkan, memang program saya, sebetulnya akan setiap acara korwil bermain tenis dulu. Dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan, karena kandidat Ketua Korwil, jangan yang jauh-jauh kembali lagi ke Ciamis. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Bapak, Bapak, yang saya hormati, terkait keuangan, ya Alhamdulillah, kepengurusan atau pertanggungan saya tidak terlalu berat, karena waktu benahara menerima uang dari Pak Pos Mara, ya, sebagai benahara lalu itu, sekitar 2.200.000 berapa, Pak? 2.280.000, Pak. Itu yang ditranspor ke Pak Jalan, dan karena hari ini kita juga akan melepas, yang kasi dan promosi, dan sebagai tradisi, bahwa dari korwil, ada padiru, meskipun ala karirnya, sehingga minta tambahan dari masing-masing Satger dengan perspektasi sesuai dengan banyaknya. Ya, sehingga nanti di akhir ada uang. Bapak yang selamat, Bapak yang selamat, pertama korwil saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua G.A. Garut, dan kita semua merasa bangga bahwa Bapak Ketua Garut lulus ya, menjelang sebentar lagi komisi, jadi tanggal Sabtu kemarin itu gaji yang terakhir, tapi bukan Bapak, tunjangan Hakim Ketua terakhir, 1 Desember sudah gaji komisi urbanya, atas nama korwil mengucapkan terima kasih atas kontribusi beliau untuk kemajuan korwil, pemikiran, tenaga, dan segala hal. Mudah-mudahan ini menjadi amah sore buat Bapak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Bapak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Sekarang gelar Suka Lupa, Pak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Dan mudah-mudahan juga istri Bapak diberikan kesehatan oleh Bapak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, diberikan kesejahteraan dan kebaikan kepada para panitra ini yang luar biasa. Terima kasih, Pak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Terima kasih, Pak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Pak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Pak Ust. Rambas Haji Nurhanuddin, M.A. Dan sampai hari ini, Bapak, pulang kami akan juga meresmikan media center yang baru, karena ada APT, kemudian akan launching tiga inovasi. Kita kurang irokasi, memang terus berkarya. Dan betul kalau Bapak Mita tidak cukup waktu satu setengah tahun, minimal harus lima tahun untuk bisa berkarya lebih monumental. Pak Ius, kota Kasih, luar biasa juga ya. Kita bekerja sama. Pak Aman Ujahidin, ketua panitra Banjan. Benar-benaran mutasi promosi ini menjadi berkah bagi kita semuanya, bagi keluarga, bagi agama, nusaha, dan bangsa. Saat pribadi, Bapak, masih betah di kolon lima sebetulnya ya, tapi karena SK sudah datang, tidak bisa kita menolak. Belum tahu bisa jelas di kapan, Pak. Tapi informasinya tanggal sembilan, hari Jumat. Pengennya sih tidak tanggal sembilan, karena saya ingin bertanding dulu di kota Tasik. ingin mengalahkan kota, ketua kota Tasik. Dan mengalahkan patau pingnya. Tapi kalau tidak sempat, ya kalau tidak sempat tadi, ya sudah tadi ya. Sudah menang. Sudah menang ya. Jadi luar biasa semuanya. Jadi saya terima kasih Bapak semua atas dukungan, support semua. Sehingga koron ini berjalan baik. Dan memang Bapak, di program saya sebetulnya kita akan mengintenkan melibatkan perlibatan sekretaris dengan wakil gitu. Meskipun ada jadwal, terjadwal untuk betul-betul menyemakan konsep persepsi kita semua. Dan mohon maaf bila tentu selama ini bahwa banyak kekurangan, kehidupan. Meskipun dalam waktu sebentar ini, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pergaulan saya sebagai antar ketua dengan pandita dan sekretaris tentu banyak kekurangan dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita semua, memberikan apa, selalu kita, Allah melindungi kita semua, menjaga kita dari berbagai hal kejahatan dan keburukan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. dan sekali lagi mohon persetujuannya untuk Ketua Korwil sementara ini, mungkin PLT ya, itu dijabat oleh Bapak Doktor Arief Mohsinin, S.H.M.H., Ketua KPA Ciamis. Itu juga baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.